9 Domain God Emperor Season 47 Memukul Sampai Puas Aku tidak mentraktirmu, keluar, Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Pria ganas itu jelas terpana. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan menatap Kincuan. Kamu orang baru, kan? Kincuan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat pihak lain dengan tenang. Orang ini adalah seorang ahli di Korsat Ring Realm. Ini adalah Great Moon City, sebuah kota besar di dinasti Bulan Wilayah Roh. Pakar Korsat Ring Realm bukanlah apa-apa. Selain itu, Kincuan sama sekali tidak peduli padanya. Belum lagi kultifator Korsat Ring Realm lapisan ke-7, bahkan sebagian besar Sovereign Personage tidak akan cocok untuk Kincuan. Saya Li Yunba, anggota Klan Li. Apakah Anda masih ingin membuka pusat medis Anda? Apakah Anda yakin saya dapat menutupnya hanya dengan satu kata? Pria itu berkata dengan main-main sambil menatap Kincuan. Pak! Kincuan segera menamparkan pria itu. Kultifator Korsat Ring Realm lapis ke-7 tersingkir dari pusat medis dan pingsan di luar. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Banyak dari mereka mengenali Li Yunba ini. Dia adalah murid dari Klan Li. Dia sombong dan lalim. Bersama dengan beberapa preman muda lainnya, mereka mengandalkan kecakapan bela diri dan pengaruh Klan mereka untuk melakukan banyak perbuatan jahat. Karena kekuatan pihak lain dan latar belakang keluarga yang kuat, semua orang hanya bisa menyembunyikan dan menelan kemarahan mereka. Li Yunba ini tidak akan melakukan apapun pada orang biasa. Namun, ada satu hal tentang dia. Dia sudah menodai banyak gadis cantik dari keluarga biasa. Jika keluarga tidak tahan dan melawan, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Li Yunba adalah orang yang jahat. Tidak masalah apakah orang yang disukainya sudah menikah atau belum. Selama dia menyukainya, dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Kecuali orang itu lebih kuat darinya, tidak ada cara untuk menghentikannya. Julukan Li Yunba adalah orang gila dan mesum. Sekarang setelah mereka melihat Kincuan menamparkan mereka, banyak orang merasa senang dari lubuk hati mereka. Terutama mereka yang pernah diintimidasi oleh Li Yunba, mereka merasa sangat nyaman. Kincuan terus merawat pasien. Semakin banyak orang di luar, mereka semua memandang Li Yunba, yang terbaring di tanah tak sadarkan diri. Mereka semua memandangnya dari jauh. Mungkin seseorang telah mengirim pesan. Segera, sekelompok orang muncul. Tiga pemuda yang memimpin melihat Li Yunba tergeletak di tanah dan dengan cepat pergi untuk membantunya berdiri. Mereka mengguncang dan mengguncangnya sampai akhirnya dia bangun. Dia berkata dengan bingung, di mana ini? Begitu dia berbicara, dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Apalagi kata-katanya bocor, dan hanya beberapa giginya yang tersisa. Ekspresinya sangat suram saat dia menatap langsung ke Jishi Divine Dr. Medical Center. Yunba, apa yang terjadi? Orang yang berbicara adalah pemuda kurus. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dalam kebingungan. Dia tahu bahwa dia pasti dipukul. Separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Namun, dia tidak bisa memikirkan siapa yang memukulnya. Di area ini, hanya ada segelintir orang yang bisa memukul Li Yunba. Aku dipukuli oleh seseorang. Bajingan itu di sini. Dokter ajaib macam apa itu? Li Yunba berkata dengan kesal. Apa latar belakangnya? Pemuda itu bertanya dengan serius. Lebih dari dua bulan lalu, dia tiba-tiba membuka klinik ini di sini, kata Li Yunba. Ayo pergi dan lihat, pemuda itu berpikir sejenak dan berkata. Li Yunba dipukuli, yang juga merupakan tamparan di wajahnya. Semua orang tahu bahwa mereka berempat mewakili sebuah lingkaran, sebuah kelompok. Saat ini, tidak ada pasien di klinik Kincuan. Mereka berempat langsung masuk. Kincuan menatap mereka. Ketika dia melihat Li Yunba, dia tertawa. Kenapa, kamu masih ingin dipukuli? Kamu, kamu sedang mencari kematian. F asteris cek ibumu. Tetap saja, bang. Yang paling. Tamparan tajam langsung menghancurkan mulutnya. Sebuah tendangan mendarat di selangkangannya. Bola dan tulang pinggulnya patah. Dia lumpuh. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh total. Memarahi ibunya mendekati kematian. Dia sudah tahu orang seperti apa Li Yunba dari diskusi di sekitarnya. Tidak membunuhnya sudah melepaskannya dengan mudah. Namun, ini tampaknya tidak jauh lebih baik daripada kematian. Pemuda itu menyipitkan matanya. Baru saja, gerakan Kincuan sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika target Kincuan adalah dia, maka dia akan menjadi orang yang berada dalam kondisi seperti itu sekarang. Jantungnya berdegup kencang tapi dia berusaha membuat dirinya terlihat tenang. Dia memandang Kincuan, Teman, bukankah kamu terlalu kejam? Ini adalah klinik. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, bawa dia pergi. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Kincuan terus duduk di kursi, menutup matanya dan perlahan bergoyang maju mundur. Pria muda itu merasakan hawa dingin di hatinya. Lagi pula, situasi tragis Li Yunba baru saja terjadi. Itu akan bohong jika dia tidak takut. Saat ini, dia tidak peduli lagi dengan wajahnya. Kelompok mereka membawa Li Yunba yang tidak sadarkan diri dan pergi. Paman, ku dengar beberapa keluarga di sini semuanya sangat kuat, kata Momo lembut. Kincuan tidak membuka matanya dan tersenyum, kamu gadis kecil, belajarlah dengan baik. Di masa depan, keluarga ini bahkan tidak layak membawa sepatumu. Momo tersenyum. Matanya, yang seperti batu permata hitam, memiliki semacam tampilan psikedelik, serta semacam aura iblis. Mata kristal hitam juga dikenal sebagai mata iblis. Dikatakan bahwa orang-orang seperti itu dilahirkan dengan semacam sifat iblis. Pada saat ini, Kincuan membuka matanya, dan murid-muridnya yang dingin langsung menatap mata Momo. Momo panik dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Sudah dua bulan. Sekarang, gadis kecil itu bulat dan mulus seperti mutiara. Dia memiliki temperamen yang elegan dan gadis yang sangat cantik. Kincuan menghela nafas dan berkata, Gadis kecil, aku tahu sejak pertama kali aku melihatmu bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan hatimu. Momo panik. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku bisa merasakan bahwa mereka seharusnya menjadi keluargamu. Tidak peduli apa, mereka melahirkanmu. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kamu bisa memiliki kebaikan di hatimu, bersyukur, lupakan kebencian, lihat sisi baik dunia ini, dan bantu mereka yang membutuhkan bantuan. Ini juga mengapa saya mewariskan keterampilan medis saya kepada Anda. Saya harap Anda dapat memiliki hati yang baik dan kemampuan untuk berbuat baik. Kincuan menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya. Kincuan bisa merasakan permusuhan di tubuhnya dan tahu bahwa dia adalah seorang gadis dengan sebuah cerita. Paman, apakah orang tua benar-benar menyayangi anaknya? Momo bertanya dengan lembut. Ya, karena itu anak mereka. Tidak peduli itu jelek atau cantik, tidak peduli itu sakit atau cacat, cinta mereka tidak akan pernah berubah. Demi anak mereka, mereka dapat menyerahkan hidup mereka tanpa ragu. Kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak peduli apakah itu cantik atau jelek, tidak peduli apakah itu sakit atau cacat. Mata Momo menjadi sedikit kosong. Kincuan menggosok kepalanya dan berkata, jika kamu merasa dirugikan, beri tahu Paman. Momo menangis dan memeluk Kincuan dengan erat, terisak tanpa henti. Kincuan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk baginya untuk mengubah nasibnya. Lagi pula, dia bukan gadis biasa. Kincuan membantunya hanya karena dia ingin dia menjadi lebih baik dan menjadi gadis biasa. Namun, dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Dia bahkan tidak membutuhkan Kincuan untuk mengajarinya apapun untuk membangkitkan mata kristal hitam. Paman, bisakah kamu membawaku ke rumahku? Momo mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Matanya dipenuhi air mata dan pinggiran matanya merah. Tentu, Kincuan tersenyum. Benar-benar, gadis itu memandang Kincuan dengan air mata berlinang dan berkata dengan penuh harap. Tentu saja, dengan Paman di sini, aku akan membawamu kemanapun kamu ingin pergi. Kincuan menggosok rambutnya, matanya yang hangat dipenuhi dengan cinta. Bab 462, Andai saja kau ayahku, Momo menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Kincuan menatap matanya yang hitam pekat dan tatapan rumit di matanya. Dia tersenyum dan memeluknya. Paman, keluarga ku adalah keluarga bay dari mansion tuan kota. Aku diusir dari rumahku tiga tahun yang lalu karena aku lumpuh dan tubuhku membusuk. Ayahku ingin membunuhku karena dia bilang aku lebih baik mati daripada mati. Hidup. Pada akhirnya, ibuku diam-diam mengirimku pergi. Momo hilang dalam ingatannya saat dia menceritakan kisahnya. Kincuan tidak menyangka dia adalah putri tuan kota. Tidak heran dia bertanya apakah orang tua benar-benar mencintai anak-anak mereka. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli seberapa cantik atau jelek, sakit atau cacat, mereka tidak akan ragu mengorbankan hidup mereka untuk anak-anak mereka. Paman, bisakah aku kembali dan melihat-lihat? Momo menatap Kincuan lagi. Baiklah, bagaimana dengan ini? Ayo pergi besok. Kata Kincuan sambil tersenyum. Momo mengangguk senang. Kincuan tidak tahu bagaimana dia bertahan selama tiga tahun. Tempat ini sangat jauh dari mansion tuan kota. Tidak ada yang akan mengira bahwa gadis seperti pengemis seperti itu adalah putri tuan kota. Kincuan tidak tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia pulang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Keesokan harinya, setelah sarapan, Kincuan menutup pintu klinik Dr. Ajaib Jishi dan menggantung tanda untuk memberi tahu orang-orang bahwa itu ditutup sementara. Dia bergegas ke mansion tuan kota dengan Momo. Paman, aku akan pulang untuk melihat-lihat, kata Momo lembut. Kincuan tersenyum dan berkata, apakah kamu membenci mereka? Dulu aku membenci mereka, tapi aku tidak membenci mereka lagi karena mereka hanya orang yang lewat di mataku. Paling-paling, aku hanya tahu siapa mereka, kata Momo lembut. Kincuan terkejut, memang agak berlebihan bagi orang tua untuk melakukan ini. Dengan kecepatan burung pipit naga lima warna, mereka terbang selama empat jam. Jelas bahwa Great Moon City sangat luas. City Lord Manor yang megah muncul di bawah. Itu adalah rumah besar dengan dua baris penjaga di pintu masuk. Ada seratus dari mereka dan masing-masing berada di Marsial Grandmaster Realm. Mereka menjaga gerbang. Kincuan turun dari burung gereja naga lima warna dengan mata tinta dan berdiri di pintu masuk kediaman tuan kota. Merindukan, seorang penjaga yang lebih tua menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat mata tinta. Momo memiliki sepasang mata yang tak terlupakan, jadi orang yang pernah bertemu dengannya pasti akan mengenalinya lagi, apalagi orang-orang dari City Lord's Mansion. Pada dasarnya, setiap orang yang bertemu dengannya akan mengenalinya. Namun, City Lord Manor secara terbuka mengumumumkan bahwa Momo telah meninggal. Bertahun-tahun kemudian, ketika Momo berdiri di sini hari ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Semua orang tahu bahwa rindu muda dari City Lord Manor telah meninggal. Tapi sekarang dia berdiri di sini, selain tatapan spesialnya, dia seperti iblis dari neraka, menyebabkan semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Momo sangat cantik, tapi ada beberapa wanita aneh dan cantik yang bisa membuatmu merinding dari lubuk hatimu. Momo adalah wanita seperti itu. Momo menarik lengan baju kincuan dan berjalan menuju rumah tuan kota. Terlepas dari apakah Momo adalah manusia atau hantu, mereka tidak berani menghentikannya. Dia adalah nona muda dari kediaman tuan kota, jadi penjaga yang lebih tua langsung berlari menuju kediaman tuan kota untuk melapor. Momo melihat semuanya di sini, semua yang dia kenal. Dia berjalan menuju halaman samping dan berdiri di sana, melihat segala sesuatu. Itu sunyi, tanah halaman kecil ditutupi dengan lapisan daun yang tebal, dan pintu rumah sudah terkunci. Ini sudah menjadi halaman yang ditinggalkan. Momo mengulurkan tangan dan menyentuh pohon kapur barus yang setebal mangkuk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dedaunan yang subur. Ini ditanam olehnya, dan ketika dia pergi, itu hanya setebal ibu jari. Suara langkah kaki bisa terdengar. Kincuan dan Momo berbalik. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, pria parubaya yang sangat tampan, anggun dan dewasa. Di sampingnya ada seorang wanita cantik. Selain mereka berdua, ada banyak orang lain. Momo menatap pria parubaya itu dengan tenang, sangat tenang. Ketika pria parubaya itu melihat Momo, dia terkejut, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia berjalan dengan gembira, Tianer, apakah itu kamu? Bai Wujing, namaku Momo, bukan Tianer. Momo berkata dengan dingin. Bai Wujing berhenti di depan Momo dan menatapnya dengan tatapan kosong, menghela nafas, aku tahu kamu membenciku. Bahkan harimau ganas tidak akan memakan anaknya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tuan Kota tidak mampu membesarkanmu? Aku hanya tidak tahan melihatmu menderita. Tahukah kamu betapa sulitnya bagiku untuk membunuh putriku sendiri? Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa bertahan selama tiga tahun ini? Namun, saya masih harus berterima kasih. Jika Anda tidak ingin membunuh saya, saya akan melarikan diri, dan saya tidak akan dapat melihat paman saya, dan saya tidak akan berada di sini hari ini. Bai Wujing, tidak ada lagi hubungan di antara kita. Saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa saya hidup dengan baik, dan itu hanya akan menjadi lebih baik di masa depan. Juga, kembalikan apa yang kakek saya tinggalkan untuk saya. Momo berkata dengan lembut. Karena kamu bukan lagi anggota keluarga Bai, kakekmu bukan lagi kakekmu. Secara alami, tidak ada yang tersisa untukmu. Bai Wujing memandang Momo dan berkata, Bai Wujing, itulah alasan mengapa kamu ingin membunuhku. Jika kakek ada di sini, apakah kamu berani melakukan itu? Bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya. Di mataku, kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Momo berkata dengan tenang. Bajingan, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu hanya momok di dunia ini. Ekspresi Bai Wujing sangat jelek. Apa, kamu ingin membunuhku? Momo menatap Bai Wujing dengan matanya yang hitam pekat. Memadamkan. Bai Wujing menusuk ke arah Momo, tidak menahan sama sekali. Niat membunuhnya sangat menentukan. Kincuan bergerak dan muncul di depan Momo. Minggir, ini masalah keluargaku. Bai Wujing memandang Kincuan dan berkata, saya menyelamatkan nyawanya. Jika ada yang ingin mengambilnya, mereka harus meminta izin saya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia putriku, jika aku ingin membunuhnya, maka akan kulakukan. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Bai Wujing memandang Kincuan dengan dingin dengan niat membunuh. Dia adalah putriku sekarang. Siapapun yang berani menggertaknya, aku akan membunuh mereka. Kincuan berkata dengan tenang. Tubuh Momo, yang sudah memasuki kegelapan, berhenti. Jika dia maju selangkah lagi, dia akan benar-benar berubah menjadi iblis. Sepetak cahaya muncul di belakangnya. Dia memandang Kincuan yang berdiri di depannya dan menunjukkan senyum polos. Memperoleh cahaya adalah apa yang dikatakan Kincuan sebelumnya. Dia adalah putriku sekarang. Siapapun yang berani menggertaknya, aku akan membunuh mereka. Kata-kata ini seperti arus hangat yang memenuhi tubuh Momo. Pada saat itu, dia merasa hangat, kehangatan yang tidak bisa diberikan sinar matahari. Setiap orang membutuhkan kehangatan. Kurang ajar. Bagus. Sepertinya kamu tidak harus meninggalkan City Lord Manor hari ini. Bai Wujing menusukkan pedangnya ke arah Kincuan. Dia adalah penguasa kota dari Great Moon City, penguasa kota tingkat pertama dari Kekaisaran Bai Yue. Dia adalah Raja Manusia Lapisan Ketiga. Kincuan mengulurkan tangannya dan membentuk segel tangan. Drit yin yang palem seal. Segel palem abu-abu besar terbentuk. Ada cetakan telapak tangan yang jelas di segel telapak tangan yang besar itu, dan itu mengeluarkan aura yang sangat tajam. Kincuan tertawa. Saat ini, jejak telapak yin yang besar terlalu menakutkan karena secara langsung menekan Bai Wujing. Jika diperlukan, itu bisa langsung membunuhnya. Bab 463. Bai Wujing segera berhenti, seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatap Kincuan dengan linglung. Bai Wujing ketakutan, sangat ketakutan. Kekuatan macam apa yang dimiliki seseorang yang bisa langsung membunuhnya. Putrinya benar-benar memiliki pendukung seperti itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah putrinya sekarang. Keringat dingin menetes di dahinya dan mengalir ke matanya. Dia bahkan tidak berani menghapusnya. Aku tidak akan membunuhmu. Apa yang diinginkan putriku? Keluarkan. Juga? Jika sesuatu terjadi padanya di masa depan, aku akan datang dan menemukanmu. Kincuan menarik tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bai Wujing adalah seorang penguasa kota. Kapan dia pernah begitu pengecut? Kapan dia pernah diperintah seperti ini? Tapi dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Selain itu, kekuatan orang ini begitu mengerikan sehingga membuat seseorang merinding. Seseorang tidak bisa mengetahui usianya, tetapi dari penampilannya, tidak mungkin menilai usianya. Dia mengeluarkan Sumeru Master Seat dan menyerahkannya ke Kincuan. Kincuan memberikannya kepada Momo dan menghela nafas dalam hatinya. Gadis ini memiliki kehidupan yang sulit. Momo tidak melihat Bai Wujing lagi. Dia menoleh ke Kincuan dan berkata, Ayah, ayo pergi. Kincuan sedikit terkejut. Dia tersenyum dan menarik Momo pergi. Bai Wujing merasa sangat tidak nyaman. Dia adalah penguasa sebuah kota dan sebenarnya sedang diintimidasi. Apalagi putrinya sebenarnya. Ekspresinya sangat suram. Dia tidak mau menerima ini. Dia menatap punggung Kincuan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ayah, ini untukmu. Momo menyerahkan benih itu ke Kincuan. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan kakekmu untukmu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tidak berguna bagiku, tapi aku bisa merasakan itu berguna untukmu. Momo tersenyum. Senyumnya sangat murni dan matanya dingin. Kincuan menghela nafas lega. Dia telah berhasil meninggalkan citra cerah di hatinya. Jika tidak ada yang salah, dia tidak akan menjadi setan tak tertandingi dalam hidup ini. Selain itu, dengan keterampilan medisnya, dia bahkan mungkin tidak perlu menjadi iblis. Ayah, ini hadiah dari putrimu, kata Ingai sambil tersenyum. Kincuan tertegun. Dia mengambilnya dan menepuk kepalanya. Dia tidak ingin mengecewakannya, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menerimanya. Sepertinya sebaliknya. Biarkan aku berpikir tentang apa yang akan diberikan kepada putriku. Ayah telah memberi saya begitu banyak, kata mata tinta dengan gembira. Terima kasih banyak. Kincuan memang memberinya terlalu banyak dalam dua bulan terakhir. Tiba-tiba, dia mengeluarkan Chaos Furnace. Ada dua monster awan dan dua serangga Kaisar S. Adamantin di dalamnya. Inilah yang dia ambil ketika dia melumpuhkan Sen Tu Tongtian. Sekarang dia lumpuh, binatang jinaknya hilang. Jika kamu suka yang itu, pilih sepasang. Kincuan tertawa. Ketika Ingai melihat dua Cloud Beast dan dua Blue Crystal Eyes Imperial Insect, dia tidak bisa menyembunyikan senyum di matanya. Dia menatap Kincuan dengan penuh harap dan bertanya, apakah itu benar-benar mungkin. Gadis bodoh, selama kamu menginginkan sesuatu, aku akan memberikannya padamu. Kincuan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia bahkan merasa gadis ini adalah putrinya sendiri. Aku ingin dua ini. Ingai menunjuk dengan gembira ke arah serangga Kekaisaran S. Adamantin. Kincuan langsung membuat mata tinta mengenalinya sebagai tuannya. Sebenarnya, mata tinta hampir tidak bisa mengenali serangga Kekaisaran S. Adamantin sekarang. Dia berada di tingkat ke-9 dari Satring Core Realm, dan ini karena konstitusi khususnya. Melihat mata tinta dengan gembira bermain dengan dua serangga Kekaisaran S. Adamantin, dia juga sangat senang dan nyaman. Hati daunnya menjadi lebih kuat dan lebih stabil, dan dia mampu memahami arti hidup yang sebenarnya. Kincuan mengambil Sumeru Master Seat yang diberikan Momodi padanya dan melihat ke dalam. Dengan satu pandangan, dia benar-benar terpana. Setelah memindai dan melihat satu hal, dia tidak bisa melihat hal lain. Pil naga leluhur emas. Ini adalah pil naga leluhur emas kedua. Yang pertama adalah hadiah khusus untuk tempat pertama di Medan Perang Dataran Tengah, yang membuka 9 posisi naga ilahi dan membangkitkan posisi emas pembuluh darah naga. Benda ini sangat berharga. Dia tidak berharap mendapatkan yang kedua dalam waktu sesingkat itu. Di antara barang-barang yang diberikan Kakek Mata Tinta padanya, sebenarnya ada pil kaisar emas naga leluhur. Benar-benar kejutan. Selain pil kaisar emas naga leluhur, ada dua buku hitam. Salah satunya adalah teknik kultivasi, dan yang lainnya adalah teknik bela diri, mantra kristal hitam, dan teknik murid kristal hitam. Kincuan melihatnya. Sepertinya kakeknya sudah mengetahuinya. Melihat hal-hal lainnya, hampir semuanya dapat digunakan oleh ingai. Yang lain tidak dapat menggunakannya, tetapi beberapa orang tidak menyerah dan mengambilnya sendiri. Selain itu, ada beberapa pil obat, tetapi tampaknya jauh lebih sedikit. Ini adalah sumber daya kultivasi milik Mata Tinta. Setelah meminum pil kaisar emas naga leluhur, Kincuan meletakkan biji master sumeru di tangan Mata Tinta. Melihat Kincuan menerima pil emas, dia tidak mengatakan apa-apa dan memakainya dengan gembira. Kultivasi dengan baik dengan hal-hal di dalamnya. Itu sangat penting bagimu, Kincuan mengingatkan. Mem, oke. Pada malam hari, Kincuan mengeluarkan pil kaisar emas naga leluhur. Dia sedikit bersemangat. Terkadang, hidup begitu ajaib. Memegang pil kaisar emas naga leluhur, Mata ilahi emas terbuka. Pil kaisar emas naga leluhur, Posisi api. Kincuan sangat bersemangat sekarang. Posisi api benar-benar hal yang bagus. Kekuatannya akan meningkat pesat, dan kemampuan bertarungnya pasti akan sangat menakutkan. Ini karena posisi api dapat meningkatkan kekuatannya dan api naga bumi. Ini adalah posisi api dari sembilan posisi naga ilahi. Itu hanya disiapkan untuk api naga bumi. Kembali. Posisi api di vena naga menyala. Aura panas menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian menjadi tenang. Kincuan merasa seluruh tubuhnya berbeda. Dia merasa bisa menghancurkan gunung hanya dengan pikiran. Dengan pikiran, sekelompok api yang indah muncul di depannya. Api naga bumi. Kemudian, dengan pikiran, dia bergegas keluar. Kemudian, Kincuan tersenyum. Dia sekitar 100 meter dari tubuhnya. Selain itu, peningkatan kekuatan tidak dapat diperkirakan. Dia menenangkan hatinya yang gelisah. Keesokan harinya, klinik dokter Ajaib Jishi dibuka. Ada banyak orang setiap hari. Kecepatan diagnosis Kincuan sangat menakutkan. Dia dan Momo menghabiskan pagi dan sore masing-masing. Meskipun terjadi sesuatu di antaranya, tidak ada yang berani menyinggung dokter Ajaib Jishi karena insiden di mansion Tuan Kota. Terkadang, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Selama sesuatu terjadi, tidak peduli seberapa tersembunyinya, itu akan keluar. Setengah tahun telah berlalu, dan Kincuan masih berada di lapisan pertama alam Raja Manusia. Jelas bahwa sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang setelah mencapai alam Raja Manusia. Kekuatan Ingei meningkat pesat. Dia meningkat setiap hari, terutama setelah mengembangkan mantra kristal hitam dan teknik murid kristal hitam. Ini karena itu dibuat khusus untuk mata kristal hitamnya. Kultivasinya berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Pada hari ini, dia menerima berita bahwa dunia rahasia telah muncul di Gunung Penghormatan Bulan di Dinasti Penghormatan Bulan. Banyak orang sudah bergegas. Dikatakan bahwa semua kekuatan besar bergegas. Ini adalah ranah rahasia yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Alam rahasia misterius dikatakan sebagai surga. Ada banyak peluang, harta, harta alam, teknik magis, permata, dan banyak lagi. Semuanya tergantung pada keberuntungan seseorang. Mendengar berita ini, wajah Lin Fan berseri-seri. Dia menutup pintu dan membawa Momo ke Moon Reference Mountain. Bab 464. Begitu dia memasuki Gunung Bulan Penghormatan, dia melihat banyak orang mengendarai binatang iblis ke arah tertentu. Orang-orang ini semuanya adalah pejuang yang kuat. Selain itu, Kinchuan dapat merasakan bahwa banyak dari mereka adalah eksistensi tingkat raja. Banyak dari tunggangan terbang mereka juga merupakan eksistensi tingkat raja. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya melihat zona rahasia mistis. Itu adalah lembah dengan danau besar. Ada formasi mantra di permukaan danau, dan sebuah lorong besar telah dibuka. Banyak orang terus memasuki lorong. Kinchuan tidak ragu dan masuk dengan ingai. Setelah beberapa saat linglung, dia tiba di tempat lain. Itu adalah tanah yang luas dengan danau besar di sebelahnya. Jalan di atas danau itu jelas. Jika dia ingin pergi, dia bisa segera pergi. Ranah rahasia mistis, ranah rahasia mistis referens Moon Mountain. Kinchuan tidak lari seperti yang lain. Mata emas Kinchuan bisa menutupi area yang luas. Itu hanya aman untuk berdiri dalam jarak lima mil dari danau. Dua gunung besar di kejauhan yang menembus awan adalah yang paling menarik perhatian dan satu-satunya hal yang bisa dilihatnya. Ada lorong besar di antara dua gunung. Jika dia ingin menemukan peruntungannya, dia harus memasuki lorong itu. Begitu dia memasuki lorong, dia akan berada dalam bahaya. Ada banyak orang di sekitar, dan mereka semua memanggil binatang iblis mereka untuk memasuki lorong itu. Hampir tidak ada yang berani menaiki gunung terbang di tempat ini, karena pada dasarnya mencari kematian. Tentu saja, ada pengecualian. Seekor Cloud Dragon Lion kebetulan terbang di langit, dan di atasnya ada seorang pemuda. Sekilas, terlihat jelas bahwa dia bukan orang biasa. Siapa itu? Beraninya dia menaiki gunung terbang di alam rahasia mistis Gunung Bulan Penghormatan. Itu Autum Maple, seorang ahli generasi muda dari dinasti Bulan Terhormat. Singa naga awan itu memiliki garis keturunan naga dan sangat kuat. Ia dapat meminjam kekuatan awan di langit untuk menyembunyikan dirinya. Ini sangat cepat. Lihat, apa itu? Cahaya kemasan melintas di udara, tetapi ketika kincuan melihatnya, hatinya bergetar. Itu karena cahaya kemasan itu bukanlah binatang iblis, tapi pedang emas raksasa. Seorang pria berdiri di atas pedang emas, dan kecepatannya tampaknya lebih cepat dari Qiyu Feng Ye sebelumnya. Ini adalah pedang terbang, harta karun terbang. Itu barang yang bagus. Mereka berdua adalah tokoh berdaulat. Kincuan menjadi tenang. Domain roh benar-benar tanah harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Tiba-tiba, Kincuan memikirkan seseorang, Tuan Muda Changlan. Tuan Muda Changlan, yang telah dipaksa olehnya, mengatakan bahwa dia sedang menunggunya di alam roh. Akankah dia bertemu dengannya kali ini? Kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil. Lagipula, spirit rilem terlalu besar. Mustahil untuk mengetahui di mana seseorang berada, tetapi pasti akan sangat sulit untuk menemukan mereka. Meski terbang di udara sangat berbahaya, masih ada beberapa orang yang terbang di atas tunggangan terbang. Ini berarti bahwa mereka yang terbang semuanya ahli. Kincuan memanggil beruang naga emas bumi besarnya dan memasuki lorong dengan mata tinta. Saat mereka masuk, yang bisa mereka lihat hanyalah medan pegunungan dengan puncak gunung yang tak berujung. Banyak orang menemukan arah untuk maju. Kincuan melepaskan binatang naga macan tutul. Secara alami, dia harus bergantung pada naga macan tutul untuk berburu harta karun. Alam rahasia sangat berbahaya. Siapa yang mau ikut dengan kita? Jika kita menghadapi bahaya, kita semua bisa saling menjaga. Saya Wang Dali, korsaterer tingkat ke-7, teriak seorang pria kuat. Kakak Dali, hitung aku. Seorang pemuda segera menjawab. Baiklah, tidak ada persyaratan. Karena kamu ada di sini, kita semua berteman. Semakin meriah, semakin kita bisa saling menjaga, kata Wang Dali dengan senyum jujur. Kakak Dali, bawa aku, seru seorang gadis menggoda. Mata Wang Dali menjadi cerah. Dia benar-benar cantik, tubuhnya ramping, dan tempat-tempat yang perlu menonjol sangat menonjol. Dia memiliki kulit yang cerah, sosok yang jahat, dan wajah yang cantik. Namun, matanya sangat hidup, dewasa dan mempesona. Baiklah, tidak masalah. Ada yang cantik, yang suka cantik bisa datang, kata Wang Dali dengan senyum terus terang. Sekelompok orang lain bergabung. Ada pria dan wanita, dan beberapa dari mereka adalah ahli tingkat raja. Untuk beberapa alasan, Wang Dali melihat Kincuan dan berkata, Saudaraku, mari kita pergi bersama. Kita bertemu adalah takdir. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Tentu. Begitu saja, Kincuan bergabung dengan grup. Sekarang ada lebih dari 50 orang dalam kelompok itu. Baiklah, kelompok kita kuat. Ayo pergi, kata Wang Dali sambil tersenyum. Dia tampak jujur, dan mudah bagi orang untuk mempercayainya. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia tetap menjadi pemimpin kelompok. Membentuk kelompok hanya untuk saling menjaga satu sama lain di area tertentu. Mereka tidak selalu bersama. Misalnya, begitu mereka mencapai area tertentu, mereka akan berpencar untuk mencari harta dan peluang. Itu semua tergantung pada keberuntungan dan keberuntungan mereka. Kaka, bisakah aku duduk di tungganganmu? Sebuah suara kecil terdengar. Kincuan mengira suaranya renyah dan menyenangkan, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Dia berbalik dan melihat seorang gadis seusia dengan ingai. Dia tampak seperti boneka porselen, dan dia menunggang Rusa. Rusa itu senogeneik, tetapi levelnya rendah. Itu hampir tidak bisa mengikuti yang lain, tetapi itu tidak akan bisa mengikuti. Kincuan melihat matanya yang seperti kristal dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya, dan dia dan Rusa itu mendarat di punggung beruang naga emas bumi. Gadis kecil itu menyingkirkan Rusa dan membungkuk ke arah Kincuan. Terima kasih, kakak. Kamu sendirian. Kincuan menatapnya dengan kaget. Tubuh gadis kecil itu bergetar. Dia memandang Kincuan, dan sepertinya Kincuan bukan orang jahat. Dia berbisik, saya menyelinap keluar. Keluarga saya tidak mengizinkan saya. Kincuan terdiam. Gadis ini tidak buruk. Dia berada di tingkat ke-9 dari kelas langit, dan dia baru berusia 16 atau 17 tahun. Kekuatannya sangat menakutkan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Kamu akan membuat keluargamu khawatir. Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan tersenyum malu. Jangan khawatir. Ayahku adalah orang yang baik. Ingai tersenyum pada gadis itu. Ya, aku bisa merasakan bahwa kakak adalah orang yang baik. Ah, kamu adalah putrinya. Gadis itu menatap Ingai dengan heran. Apa, bukankah aku terlihat seperti itu? Ingai tersenyum pada gadis itu. Momo memiliki sepasang mata yang seperti batu permata hitam. Mereka dalam dan sedikit aneh. Mereka sangat cantik, sangat cantik sehingga membuat orang sedikit bingung dan ketakutan. Tapi gadis ini seperti kristal, sangat murni, tanpa ancaman sedikit pun, seperti anak domba kecil. Tidak, tidak, kamu terlihat seperti itu, kata gadis itu dengan tergesa-gesa. Kedua gadis itu seumuran, jadi mereka cepat mengenal satu sama lain. Kincuan melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Dua orang muncul di depan mereka. Dia memblokir jalan semua orang. Mengapa kamu menghalangi jalan? Wang Dali bertanya dengan cemberut. Bab 465 Enyahlah, ini bukan urusanmu. Jangan mencari kematian. Wang Dali ragu-ragu. Dia adalah kapten, tapi dia tidak ingin mati. Lawannya adalah ahli kelas raja, jadi tidak akan sulit untuk membunuhnya. Dibandingkan nyawanya, wajah lebih penting. Huff, sampah. Ria itu mendengus jijik. Saya katakan, teman, apakah Anda menghina kami semua? Ada ahli kelas raja dalam tim, dan setiap ahli kelas raja bangga dan bermartabat. Bagaimana mereka bisa dihina seperti ini? Apa? Tidak puas. Apakah Anda pikir Anda seorang ahli kelas raja? Apakah Anda percaya bahwa saya dapat membunuh Anda dalam tiga gerakan? Aku tidak percaya padamu. Orang yang berbicara adalah ahli kelas raja lainnya. Dia mengenakan jubah bulan dan duduk di punggung serigala bulu emas. Dia menatap dingin keseniman bela diri King Stage yang arogan. Tuan, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Saya dari keluarga Tian Sky Sword City. Saya harap Anda tidak menemukan masalah untuk diri Anda sendiri, kata pria di samping ahli kelas raja yang sombong itu. Pria di atas serigala emas mengerutkan kening. Nona Sue, apakah Anda ikut dengan kami, atau Anda ingin saya menangkap Anda? Pria itu memandang kincuan, atau lebih tepatnya, pada gadis seperti boneka itu. Kincuan tercengang, gadis kecil, mereka ingin menangkapmu. Wajah gadis itu menjadi pucat, dan dia mengangguk, kakak, aku ikut dengan mereka. Kincuan mengerutkan kening, mereka keluargamu. Gadis itu menggelengkan kepalanya, mereka adalah musuh keluarga ku. Mereka tidak berani melakukannya secara terbuka, jadi mereka hanya bisa menggunakan cara curang seperti itu. Nona Sue, kamu benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar keluar sendirian. Keluargamu benar-benar berani membunuh tuan muda keluarga Tian kami. Kalau begitu, kami tidak keberatan membunuhmu, Nona Sue. Kami akan membiarkan Sue Feying mengalaminya perasaan anak-anaknya dibunuh. Tian Chen Feng yang memintanya. Dia pantas mati, kata gadis itu dengan marah. Apakah dia pantas mati atau tidak, bukan giliran keluarga Sue untuk membunuhnya. Baiklah, Nona Sue, ikutlah dengan kami. Pria itu sangat bangga. Gadis itu hendak melompat. Adik perempuan, tidak perlu pergi. Kamu sudah memanggilku kakak berkali-kali. Jika aku tidak melakukan sesuatu untukmu, itu akan sedikit memalukan, kata Kincuan sambil tersenyum. Ah, kakak, tidak perlu. Mereka sangat kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan melakukan apapun untuk saya. Anda telah membantu saya, jadi saya tidak dapat melibatkan Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda, kakak. Wajah gadis itu pucat, tetapi dia berbicara dengan sangat serius. Anak muda, jangan mempersulit dirimu sendiri. Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu. Pria sombong itu berbicara lagi. Aku tidak percaya padamu. Nama Kincuan hampir membuat orang itu tersedak sampai mati. Baiklah, baiklah. Kamu punya nyali. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk berani bertarung melawan keluarga Tian Kota Pedang Langitku. Pria itu berjalan menuju Kincuan. Saya tidak suka membunuh orang. Jangan mencari masalah, kata Kincuan dengan tenang. Oh, kamu masih berpura-pura. Apa aku terlihat ketakutan? Anda tidak tahu kehidupan dari kematian. Pria itu memandang Kincuan dengan jijik dan mencipir. Kincuan memanggil babi sembilan kehidupan dan melambaikan tangannya. Babi kecil itu menyerbu ke arah pria itu. Mengaum. Babi sembilan nyawa meraum di udara. Kemudian, awan meteor besar jatuh dari langit. Ekspresi pria itu berubah. Hujan meteor ini terlalu kuat. Dia bersiap untuk mundur. Tetapi pada saat ini, dia melihat kilatan bayangan hitam. Bang. Tubuh bulat babi sembilan nyawa langsung duduk di wajah pria itu. Suara tumpul yang membuat gigi orang sakit terdengar. Pria itu langsung dikirim terbang. Darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Dia pingsan. Bahkan jika dia tidak mati, otaknya mungkin akan hancur. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Seorang ahli kelas raja yang sombong dan lalim, seorang raja manusia, sebenarnya dibunuh oleh seekor babi kecil. Adegan ini sulit dipercaya. Oleh karena itu, ada saat hening. Bahkan pria yang tersisa pun tercengang. Situasi telah berubah di luar dugaannya. Kakak Dali, ayo pergi. Kata Kincuan. Baiklah, baiklah, ayo pergi. Wang Dali berkata dengan gembira, suaranya sedikit bersemangat. Orang yang tersisa dari kota Pedang Surgawi tercengang. Dia hanya melihat saat kelompok Kincuan pergi. Suasana di grup sangat suram, tapi tidak ada yang pergi, termasuk beberapa ahli kelas raja. Semua orang di sini dalam bahaya. Meskipun Kincuan tidak menunjukkan kekuatannya, semua orang yakin bahwa Kincuan menakutkan. Oleh karena itu, tinggal di grup ini relatif lebih aman. Jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan Kincuan, itu akan lebih baik. Terima kasih, kakak. Gadis itu dengan tulus berterima kasih kepada Kincuan. Dia tidak menyangka Kincuan begitu kuat di usia yang begitu muda. Kamu sudah memanggilku kakak. Masalah kecil ini bukan apa-apa, kata Kincuan sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu. Kebanyakan orang tidak berani masuk lebih dalam, jadi mereka yang ingin kemarin pergi. Kincuan dan dua lainnya pergi. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul. Itu dari Dragon Leopard Beast. Itu tidak dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Kincuan membawa kedua gadis itu dan bergegas. Mereka maju dengan kecepatan tinggi. Setelah dua jam, Kincuan tidak tahu berapa banyak gunung, sungai, dan sungai yang telah mereka lewati sebelum memasuki sebuah gunung. Ini adalah aliran gunung di antara dua gunung, tetapi kedua gunung itu terhubung di bagian atas, membentuk lorong yang gelap. Sebuah tangga panjang terbentang, dan ada dua pintu hitam pekat. Di pintu ada kepala dua setan ganas. Gelombang ki dingin dan suram, ki murni dan dingin, datang. Kincuan mengerutkan kening, tetapi saat ini, mata tinta perlahan menaiki tangga. Kincuan buru-buru mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Gadis Ayah, saya merasa tempat ini sangat akrab. Saya ingin melihatnya, kata Ingai. Kincuan menghela nafas dan berkata, ini adalah warisan iblis. Saya ingin mencoba. Ingai memandang Kincuan dan berkata, Kincuan terdiam. Ayah, apakah itu setan atau manusia, baik atau buruk, aku bisa merasakan warisan ini memanggilku. Mata tinta memandang Kincuan. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kata Kincuan. Ingai memandang Kincuan dan perlahan berlutut, ekspresinya ditentukan. Kincuan menghela nafas. Sebenarnya, dia seharusnya sudah tahu sejak awal bahwa dia bukanlah seseorang yang akan kembali. Dia menghela nafas dan berkata, aku tidak akan menghentikanmu lagi, tapi mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Ayah, aku akan selalu menjadi putrimu. Aku bukan ayahmu sejak awal, dan sekarang aku bahkan lebih rendah lagi. Kamu sendirian. Kincuan berkata perlahan. Ingai terus bersujud sampai dahinya berdarah. Gadis itu tidak tega menarik mata tinta, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Kincuan memanggil gadis itu dan berjalan keluar. Dia sangat sedih. Mata kristal hitam, mata iblis, tidak bisa dilanggar. Mungkinkah ini takdir? Dia percaya bahwa ada iblis yang baik, tetapi mereka minoritas. Terkadang, hati seseorang akan berubah. Awalnya memang baik, tapi lingkungan dan cara manusia memperlakukan mereka perlahan akan mengubah dan merusak mereka. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjadi iblis yang baik. Bab 466. Kincuan berdiri di luar aliran gunung. Dia bisa melihat sosok mata tinta berjalan di dalam. Binatang macan tutul naga menghilang. Kincuan mengkhawatirkannya, jadi dia membiarkan Dragon Leopard Beast mengikutinya untuk berjaga-jaga. Ing Ae linglung. Kincuan sangat penting baginya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat mengikutinya selamanya, juga tidak dapat mengandalkannya selamanya. Dia bisa merasakan bahwa warisan kali ini sangat penting baginya. Dia membutuhkan warisan ini. Dia ingin menjadi lebih kuat. Pengalamannya membuatnya haus akan kekuatan. Kaka laki-laki, gadis itu memanggil dengan lembut. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia melihat Ing Ae berdiri di depan patung Black Flame Demon yang besar. Dia melihat cahaya iblis hitam dan merah mendarat di tubuhnya. Pada akhirnya, mata tinta berjalan menuju formasi teleportasi dan menghilang. Gemuruh. Ola setan runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Kincuan dan mata tinta sudah lama bersama. Dia benar-benar memperlakukannya seperti anak perempuan, seperti keluarga. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya dalam masalah ini. Kincuan telah menariknya kembali dari tepi menjadi iblis berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengubahnya. Adik perempuan, ayo pergi. Kincuan tersenyum. Kakak, jangan sedih. Sister Ing akan baik-baik saja. Gadis itu menghibur Kincuan. Aku baik-baik saja. Lupakan saja. Dia memilih jalannya sendiri. Tidak peduli bagaimana dia hidup, selama dia tidak menyesal dan hidup bahagia. Tidak apa-apa. Kincuan menghela nafas dan berkata. Kincuan sebenarnya sedang tidak mud untuk mencari harta karun di sini. Selain itu, hal-hal itu tidak mudah ditemukan. Tapi terkadang, seperti ini. Dia tidak ingin mencarinya lagi, tetapi harta karun itu muncul. Inilah yang dilihat oleh mata dewa emas. Masih ada jarak yang jauh. Ada kuil yang berwarna-warni di sana. Saat ini, sudah banyak orang yang mengelilinginya. Kincuan langsung membawa gadis itu dan bergegas. Ini adalah laut yang dangkal. Itu sangat sempit, tepat di tengah lembah. Itu sangat panjang, dan orang tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas. Ada sebuah kuil berwarna-warni yang mengapung di permukaan laut. Itu sangat indah. Saat ini, ada ratusan orang yang mengelilinginya. Daun mepel musim gugur dan pria yang mengendarai pedang emas ada di sana. Istana ilahi beraneka warna yang indah memancarkan kekuatan dan tekanan yang aneh, dan sebuah lingkaran cahaya berkedip. Ini adalah warisan. Terlebih lagi, ini adalah warisan yang sangat kuat. Ini adalah warisan dari Dewa Air. Aku ingin tahu siapa yang akan cukup diberkati untuk menerimanya. Seorang pria parubaya berkata dengan iri. Ya, sayang sekali tidak ada harapan bagi laki-laki. Warisan ini disiapkan untuk perempuan. Mendapatkan warisan Dewa Air tidak hanya akan membuatnya sangat kuat, tetapi dia juga akan membuat wanita ini secantik dewi dan menjadi kecantikan yang tak tertandingi. Sayang sekali warisan ini memiliki wali yang kuat. Jika kita tidak menyingkirkan binatang penjaga ini, kita tidak akan bisa memasuki istana Dewa Lima Warna. Adik perempuan, tiba-tiba, suara magnetis terdengar. Suara ini sedikit serak. Itu mempesona, seksi, dan magnetis, memberikan perasaan yang bisa melelehkan tulang seseorang. Kincuan melihat ke belakang. Dia memiliki wajah yang bisa menyebabkan kejatuhan suatu negara. Alisnya seperti gunung yang jauh, dan matanya hampir membuat kincuan tenggelam ke dalamnya. Matanya tidak mempesona, tetapi bermartabat dan cantik. Matanya setenang cermin, beriak dengan riak, tetapi matanya bermartabat dan indah. Dia memiliki keanggunan yang sederhana, dan ini adalah sublimasi dari dirinya dan waktu. Sosoknya sangat tinggi dan ramping. Dia mengenakan gaun biru akua dengan awan yang mengalir. Temperamennya anggun, seolah-olah dia memiliki lingkaran cahaya di sekelilingnya. Matanya yang indah membawa jejak ketidakpedulian. Itu semacam perasaan bebas dan mudah. Aura di tubuhnya sangat kuat. Tubuhnya di bawah gaun awan yang mengalir juga sangat anggun, sempurna hingga ekstrim. Terutama dadanya yang tinggi dan lurus, jika dipadukan dengan wajahnya, itu pasti godaan yang fatal. Bermartabat, acu tak acu, bebas dan mudah, sederhana dan anggun, tetapi sosoknya sangat mempesona. Saudari, gadis itu memanggil dengan gembira. Mengapa kamu kehabisan? Wanita itu sedikit mengernyitkan alisnya yang indah. Gadis itu berlari dan memegang tangan gadis itu, berjalan di depan Kincuan. Kakak, ini adikku, Sue Kiansun. Kakak menyelamatkanku sebelumnya. Dia orang yang baik. Gadis itu sedikit mengernyit, tetapi masih mengangguk. Terima kasih telah membantuku. Aku akan membalas budi ini. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa gadis itu tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia mungkin berpikir bahwa dia adalah seseorang dengan niat buruk. Tidak apa-apa. Dia sangat menyenangkan, dan aku senang bisa membantunya. Jangan menyelinap keluar lagi. Kincuan tidak memandang gadis itu dan berkata kepada gadis itu. Gadis itu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan gembira, Oke, aku akan mendengarkan kakak. Aku tidak akan pernah menyelinap keluar lagi. Kincuan tersenyum dan memandangi istana lima warna. Saat itu, seorang pria berjalan mendekat. Kiansun, ada apa? Adik perempuan menyelinap keluar sendirian. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan membawanya. Dia hampir diculik oleh orang-orang dari Kelantian. Untungnya, pria ini membantu, kata Sue Kiansun. Kincuan tercengang saat melihat pria itu. Bukankah ini pria yang mengendarai Cloud Dragon Lion? Dia tampaknya adalah ahli muda terkenal dari Kekaisaran Bayue, Kiyu Feng Yee. Kiansun, kita juga harus berterima kasih padanya, kata Kiyu Feng Yee. Sue Kiansun mengangguk. Saudaraku, namaku Kiyu Feng Yee, tunangan Kiansun. Terima kasih telah membantu menyelamatkan Kiansun. Ini adalah tanda penghargaanku. Dengan itu, Kiyu Feng Yee mengeluarkan botol porselen dan menyerahkannya kepada Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Itu bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu. Kincuan tidak mengambil ramuan di tangannya. Ini adalah Snow Cloud Elixir. Dengan kondisimu saat ini, kamu dapat menembus ke tingkat kedua dari alam raja manusia, kata Kiyu Feng Yee sambil tersenyum. Aku tidak membutuhkannya. Itu isyarat yang baik. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kincuan tidak menginginkan imbalan apapun untuk membantu gadis itu. Selain itu, Kincuan tidak peduli dengan Snow Cloud Elixir. Kiyu Feng Yee tidak senang ditolak, tetapi dia tidak berselisih dengan Xiao Chen. Dia tersenyum dan menyimpannya. Saudaraku, kamu bisa datang dan menemukanku kapanpun kamu membutuhkannya. Mengaum. Tepat pada saat ini, raungan memekakkan telinga terdengar dari sekitar istana lima warna. Sebuah sosok muncul. Itu sangat besar. Itu adalah naga banjir hijau Giyok. Ya, itu adalah naga banjir. Panjangnya tidak bisa dilihat. Tidak ada yang tahu berapa lama di dalam air, tapi itu sudah lebih dari 200 meter. Tubuhnya setebal pavilion. Aura ganas menyebar. Ini adalah naga banjir hijau Giyok. Kepalanya sudah sangat dekat dengan kepala naga. Ini adalah naga banjir hijau Giyok yang menjaga istana lima warna. Orang-orang di sekitarnya semua menyaksikan, tetapi tidak ada yang bergerak. Naga banjir hijau Giyok ini terlalu kuat. Itu harus menjadi keberadaan Raja Rilem tingkat tinggi. Selanjutnya, warisan ini hanya bisa diberikan kepada perempuan. Karenanya, kebanyakan orang hanya ingin menonton pertunjukan. Kiansun, warisan ini terlalu berbahaya, kata Kiyu Feng Ye dengan cemberut. Sue Kiansun berkata dengan acuh tak acuh, aku harus mendapatkannya. Kerutan Kiyu Feng Ye semakin dalam. Dia memandang Sue Kiansun dan berkata, naga banjir hijau Giyok ini sangat kuat. Tanpa banyak orang yang bekerja sama, kita tidak dapat menghadapinya. Sue Kiansun terdiam. Dia melihat istana lima warna. Bab 467. Kiyu Feng Ye telah berusaha keras. Ini adalah bantuan. Semua orang tahu bahwa bantuan adalah yang paling sulit untuk dibayar. Hutang terima kasih Kiyu Feng Ye sangat luar biasa. Mereka yang bisa membuat Kiyu Feng Ye berhutang budi semuanya ahli. Paling tidak, mereka adalah ahli kelas raja yang kuat. Banyak orang di sekitarnya sangat ingin bergerak. Baiklah, hitung aku. Hanya kita berdua. Aku belum mau mati, kata seorang pria dengan pedang besar di punggungnya. Hitung aku juga. Segera, lebih dari sepuluh ahli kelas raja bergabung. Tapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kakak Serigala, aku juga ingin warisan dewa air ini. Suara itu menusuk tulang, suara yang bisa langsung mengubah manusia menjadi Serigala yang rakus. Kincuan tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Itu adalah seorang wanita muda, dan dalam hal penampilan, dia setidaknya setingkat lebih rendah dari Sue Kiansun. Namun, wanita ini memiliki aura nakal dan tidak terkendali yang membuat pria tidak bisa melawan. Sikapnya yang nakal dan tidak terkendali bukanlah orang yang busuk. Itu lebih dari gaya yang cocok. Dia mengenakan gaun berwarna merah darah. Dia memiliki sosok iblis paling standar. Fitur wajahnya sangat cocok, terutama sepasang mata dan bibirnya yang seksi, yang membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Di sampingnya, kakak Serigala, Kincuan pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah orang yang terbang dengan pedang emas. Kincuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Saudara Serigala Sayang, jika kamu menginginkannya, mari kita perjuangkan. Kakak Serigala, tersenyum. Serigala tanpa batas, apakah kamu merasa tidak nyaman jika kamu tidak bertarung denganku? Kiyu Feng Ye mengerutkan kening. Apa maksudmu aku merasa tidak nyaman jika aku tidak bertengkar denganmu? Pacar saya menyukainya, dan itu bukan milik siapapun. Hal-hal baik adalah milik mereka yang mampu. Setiap orang di sini hari ini memiliki hak untuk memperjuangkannya. Siapapun yang bisa memperjuangkannya akan mendapatkannya. Bukankah itu normal? Wu Ji Wolf berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Benar, benar, banyak orang bersorak. Lagi pula, sikap Kiyu Feng Ye sebelumnya adalah bahwa dia menyukainya. Atau lebih tepatnya, tunangannya menyukainya, dan yang lain seharusnya tidak bertengkar dengannya. Ekspresi Kiyu Feng Ye menjadi gelap, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Baik dia dan Wu Ji Wolf adalah anggota klan besar, dan mereka sering berkumpul bersama. Mereka selalu bersaing satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka mau mengaku kalah. Karena itu, dia menganggup dan berkata, Baiklah, karena itu masalahnya, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Bocah cilik, apakah kamu menginginkan warisan dewa air? Kincuan menatap bocah kecil itu dan tersenyum. Ah Mi, gadis itu menatap Kincuan dengan heran. Tentu saja itu kamu, aku tidak kenal orang lain. Aku laki-laki, jadi aku tidak bisa mendapatkannya. Tubuhmu sangat cocok. Kincuan tertawa. Ah, tidak, tidak, aku tidak bisa. Gadis itu buru-buru menggelengkan kepalanya seperti kelinci yang ketakutan. Kiyu Feng Ye memandang Kincuan, dan ada tatapan aneh di matanya yang tidak diketahui siapapun. Meskipun dia adalah tunangan Sue Kiansun, dia sebenarnya juga mendambakan bocah cilik ini. Dia bahkan memasukkannya ke dalam rencana haremnya. Kincuan tidak menyukai Kiyu Feng Ye ini sejak pertama kali dia melihatnya. Dia benar-benar binatang buas di kulit manusia yang akan memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Intuisi, dan mata dewa emas, secara tidak sengaja dapat melihat beberapa hal yang tidak diketahuinya. Itu adalah jejak konspirasi di kedalaman matanya. Sue Kiansun memandang Kincuan dengan aneh. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui Kincuan. Dia tidak bisa melihat melalui orang macam apa dia. Auranya bagus, penampilannya bagus, dan dia sangat tenang. Dia tidak memikirkannya, dan dia bisa merasakan bahwa dia tidak sengaja melakukannya. Juga, ketika dia melihat Vixen, dia tidak memiliki banyak keinginan. Dia tidak seperti pria lain yang menyembunyikannya dengan baik, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan pikiran kotor mereka. Dia tampaknya memperlakukan saudara perempuannya dengan sangat baik, dan dia tidak memiliki motif tersembunyi, juga tidak menginginkan imbalan apapun. Pada saat itu, dia merasa bahwa saudara perempuannya sangat baik. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menyayanginya. Itu sama di luar, dan banyak orang memperlakukannya dengan baik tanpa motif tersembunyi. Dia memiliki hati yang baik, hati yang murni. Buka formasi. Kiansun, temukan kesempatan untuk memasuki istana lima warna. Kata Kiyu Feng Yee. Kiyu Feng Yee tidak datang sendirian. Banyak orang dari keluarga Kiyu juga datang. Karena setiap orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri, tidak perlu berhutang budi kepada siapapun. Ada juga banyak orang yang tidak berpartisipasi. Lagipula, hanya wanita yang bisa mendapatkan warisan ini, sehingga banyak orang yang menyerah dan tidak mau terlibat. Sebenarnya ada dua kubu di sini, Kiyu Feng Yee dan Wuji Wolf. Keluarga Kiyu dan keluarga Wuji sama-sama keluarga besar. Saat mereka bertarung, siapapun yang ikut campur pasti akan mencari kematian. Ayo pergi, ayo tangani naga banjir hijau giyok itu. Wuji Wolf membawa anak buahnya dan menyerbu. Kong. Izinkan saya mengatakan ini dulu, mereka yang tidak bertarung dengan Jade Green Flood Dragon tidak memiliki hak untuk memasuki istana lima warna. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kata Kiyu Feng Yee. Huff, munafik. Wanita cantik di samping Wuji Wolf berkata dengan nada menghina. Wuji Wolf, jika dia berani mengatakan sepatah kata pun, apakah kamu yakin aku tidak akan membunuhnya? Kiyu Feng Yee berkata dengan sedih. Aku tidak percaya kamu. Haha, Kiyu Feng Yee, jangan menyombongkan diri. Kenapa kamu bertingkah kuat? Di depan nona sue, kamu hanya orang lemah. Serigala Wuji tertawa. Mari kita tunggu dan lihat. Begitu kita keluar, kita bisa bermain pelan-pelan. Kiyu Feng Yee sangat marah. Baiklah, setelah bertarung selama bertahun-tahun, aku tidak tahu sampah seperti apa kamu. Ayo bunuh Jade Green Float Dragon ini dulu. Serigala Wuji tertawa. Memadamkan. Dengan raungan nyaring, Jade Green Float Dragon membuka mulutnya dan memuntahkan air, mengubah sekelilingnya menjadi lautan. Kincuan membawa bocah cilik itu dan menunggangi Great Earth Gold Dragon Bear ke langit. Yang lain tidak berani gegabu, tapi masih banyak yang menderita. Ini bukan sembarang orang biasa. Air dan api tanpa ampun. Air yang dimuntahkan oleh Jade Green Float Dragon mengandung air giyok, yang akan mematikan tubuh seseorang dan memperlambat gerakan dan kecepatan reaksi seseorang. Airnya mengandung racun. Sue Kiyansun melihat bahwa Kincuan merawat saudara perempuannya, jadi dia mengangguk ke arah Kincuan. Namun, Kincuan sepertinya tidak melihatnya dan tidak bereaksi sama sekali. Itu membuat marah Sue Kiyansun. Hasil. Tubuh besar naga banjir mengayunkan ekornya dan tersapu. Riak energi kekerasan menyebar. Ekornya cepat dan ganas, dan bahkan membawa air giyoknya yang unik. Jika seseorang tersentuh olehnya, dia akan berada dalam masalah. Langit penuh air menyapu. Formasi lima elemen Sein Buddha. Itu memblokir air sepenuhnya. Adapun Kincuan, dia melihat kuil yang penuh warna dengan serius. Ada rune dan batasan di atasnya. Ada juga batas waktu. Jika tidak ada yang masuk dalam waktu dua jam, kuil itu akan hilang. Itu masih awal, jadi Kincuan perlahan menyimpulkan rune. Dia hanya perlu membiarkan bocah kecil itu masuk di saat-saat terakhir. Bis, makan pedangku. Pedang autumn maple leaf menebas ke arah Jade Green Float Dragon. Daun maple di pedang panjang menari saat mereka terbang menuju Jade Green Float Dragon. Setiap daun maple adalah sabar Yuan Qi yang sangat tajam. Qi pedang merah menyala terkondensasi menjadi potongan-potongan daun maple. Tubuh autumn maple leaf membalik di udara di tengah-tengah daun maple ini, terlihat sangat elegan. Bab 468 Meskipun Qiyu Feng Ye mencolok, orang harus mengakui bahwa dia adalah seorang ahli, sangat kuat. Tapi Jade Green Float Dragon ini juga bukan binatang buas biasa. Dengan raungan keras, tirai air di sekitar mereka terangkat. Tubuh besarnya menyerbu ke arah Qi Yu Feng Ye, membuka mulutnya yang besar. Qi Yu Feng Ye tidak panik. Dengan lambayan pedangnya, tubuhnya mundur pada sudut yang tidak memungkinkannya untuk mati. Pada saat ini, Serigala abadi mengeluarkan pedang kepala Serigala. Warnanya merah gelap dan ada gigi gergaji di atasnya. Ada kepala Serigala yang hidup di gagang pedang. Warnanya merah darah, tapi matanya hijau. Mereka berwarna hijau dan sepertinya dipenuhi dengan kehidupan. Seolah-olah itu adalah satu dengan Unbounded Wolf. Memadamkan Unbounded Wolf mengayunkan pedangnya dan bayangan Serigala merah berapi menyerang Jade Green Float Dragon. Bayangan Serigala ini tidak terlalu besar. Panjangnya 3 meter dan memiliki kepala yang besar. Itu memiliki aura haus darah dan gigi tajam. Dengan kobaran api, ia menyerbu ke arah Jade Green Float Dragon. Mengaum. Jade Green Float Dragon mengayunkan ekornya ke arah Serigala api. Dengan baik. Yang mengejutkan kincuan, serangan ganas dari Jade Green Float Dragon tidak menghancurkan Serigala api. Nyatanya, Serigala api terus menyerang ke arah Jade Green Float Dragon. Naga banjir hijau giyok meraung lagi dan menamparkan cakarnya ke tubuh Serigala api. Kemudian, kincuan terkejut lagi. Serigala api energi ini benar-benar aneh. Itu tidak pecah bahkan setelah diserang dua kali oleh Jade Green Float Dragon yang kuat. Itu terus menyerang Jade Green Float Dragon. Pada saat ini, cakar lain dari Jade Green Float Dragon menamparkan tubuh Serigala api itu. Peng. Itu hancur. Pada saat ini, tiga Serigala api lainnya menyerbu ke arah Jade Green Float Dragon. Kincuan mengamati sebentar dan mengerti. Bayangan Serigala misterius ini bisa menahan tiga serangan fatal atau tiga serangan kuat. Hanya serangan fatal ketiga yang bisa menghancurkannya. Keterampilan bela diri yang jahat, keterampilan bela diri magis. Itu sangat kuat. Bayangan Serigala api itu seperti binatang kelas raja. Itu akan hilang setelah melakukan tiga serangan kuat. Saat ini, Serigala abadi hanya mengolah teknik bela diri ini ke lapisan ketiga. Paling banyak, mungkin ada tiga Serigala bayangan api pada saat yang bersamaan. Saat mereka menyerang target, saat mereka terbunuh, mereka akan menyebabkan kerusakan pada sekitarnya. Semakin dekat mereka, semakin tinggi kerusakannya. Di dunia tanpa batas ini, ada banyak hal aneh. Ini bisa dianggap sebagai keterampilan yang sempurna. Ini juga merupakan keterampilan sempurna dari klan tanpa batas. Dikatakan bahwa ada jenius di klan tanpa batas yang telah mengembangkannya ke alam kedelapan dan secara bersamaan dapat memanggil delapan Serigala bayangan api. Boom-boom-boom. Mereka terus-menerus meledak di tubuh naga banjir hijau giok. Dengan bantuan yang lain, mereka berhasil menyibukkan naga banjir hijau giok. Setelah 15 menit, naga banjir berwarna hijau giok sudah terluka. Tubuhnya berlumuran darah. Namun, tiga kultifator King Great juga terluka. Luka mereka tidak ringan, tetapi hidup mereka tidak dalam bahaya. Kiansun, cepat masuk ke kuil lima warna, kata Kiyu Feng Yee. Sayang, kamu pergi juga, kata Serigala tanpa batas. Sue Kiansun dan wanita mempesona itu bergegas menuju istana lima warna. Namun, ketika dia sampai di pintu, dia dihadang oleh kekuatan perlawanan yang sangat besar, tidak bisa masuk. Kali ini, kedua wanita itu tertegun. Jika mereka tidak bisa masuk, itu berarti ada batasan untuk itu. Rune di istana lima warna berkedip-kedip, tetapi mereka tidak menyangka akan ada batasan. Dengan naga banjir hijau giok yang melindunginya, mereka mengira tidak akan ada batasan. Sekarang ada batasan, mereka semua tercengang. Kiansun, cepat masuk. Ada batasan. Sue Kiansun berkata, lalu melihat ke arah Rune. Apa, lalu bukankah kita bekerja di sini untuk apa-apa? Sungguh mengecewakan. Dengan itu, Kiyu Feng Yee segera mundur. Karena mereka tidak bisa membunuh naga hijau giok ini. Ketika Serigala tanpa batas melihat bahwa Kiyu Feng Yee telah mundur, dia juga mundur. Pada saat ini, naga banjir hijau giok dengan marah bergegas menuju Sue Kiansun dan wanita mempesona itu. Kedua wanita itu hanya bisa mundur. Namun, pada saat ini, Kincuan menarik gadis itu ke udara dan langsung berjalan menuju istana lima warna seolah-olah dia sedang menaiki tangga. Naga banjir hijau giok meraung dan bergegas menuju Kincuan. Utra surga berubah menjadi naga. Mengaum. Dengan raungan naga yang memekakan telinga, naga emas yang seperti kehidupan dengan ganas berlari keluar dan berputar menuju naga banjir berwarna hijau giok. Pada saat ini, Kincuan mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Satu demi satu, jejak jimat muncul dan mendarat di istana lima warna. Segel tangan yang rumit, satu demi satu, diselesaikan sekaligus. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Cantik, halus, dan dengan naga emas yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Kincuan tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Gadis kecil, ayo masuk. Kincuan mengirimnya pergi dan langsung terbang menuju istana lima warna. Kakak, berikan pada adikku, aku mohon. Mata gadis kecil itu dipenuhi dengan sedikit permohonan. Kincuan mengulurkan tangannya dan meraih gadis kecil itu kembali. Dengan uluran tangannya, pusaran air energi Yin yang menyedot Sue Kiansun dan mendorongnya ke belakang. Sue Kiansun linglung sejenak dan kemudian terbang menuju istana lima warna tanpa terkendali. Namun, saat ini, sesosok terbang menuju istana lima warna dengan kecepatan yang lebih cepat. Kincuan mengejek dengan dingin dan menamparkan dengan telapak tangannya. Yin yang palem. Dengan baik. Dengan satu telapak tangan, wanita memikat itu terbang keluar dan dia memuntahkan darah segar. Sue Kiansun langsung memasuki istana lima warna. Seiring dengan masuknya dia, istana lima warna disegel. Uji Wolf mendukung wanita yang memikat itu dan menatap kincuan dengan dingin. Matanya sangat gelap sehingga sepertinya air akan menetes. Banyak orang memandang kincuan dan terkejut. Pria muda ini benar-benar bisa melakukannya. Dia sangat cantik dan dia benar-benar bisa melakukannya. Apalagi dia adalah wanita Uji Wolf dan terluka seperti itu adalah tamparan ke wajah Uji Wolf. Kaka laki-laki, gadis itu menatap kincuan dengan ketakutan. Hais, gadis kecil, kamu sangat baik. Kamu akan menderita di masa depan. Kincuan menggosok kepalanya tanpa daya. Tidak, aku bahagia, sangat bahagia. Bukankah kamu mengatakan itu selama aku bahagia? Kaka, tidak mudah menghidupi keluarga. Dengan warisan dewa air, akan lebih mudah. Gadis kecil itu berkata dengan gembira. Dia bahkan lebih bahagia daripada jika dia mendapatkan warisan itu sendiri. Kiyu Feng Ye juga tertegun. Sue Kiansun memasuki istana lima warna sama sekali tidak membuatnya bahagia karena dia merasa tidak bisa mengancamnya lagi. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tahu bahwa Sue Kiansun tidak akan bisa masuk. Lagi pula, Uji Wolf tidak akan mengizinkannya pergi kemanapun. Dia juga tahu bahwa istana lima warna memiliki batasan, tetapi dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Teman, kamu melukai wanitaku. Apakah kamu tidak punya penjelasan? Suara dingin Uji Wolf terdengar. Dia memintanya. Aku sudah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, apakah menurutmu dia masih hidup? Kincuan berkata dengan tenang. Bagus, sobat. Kamu sombong. Tidak peduli apa, aku adalah seseorang yang penting di dinasti Bayue. Tidak peduli apa, aku akan mencari keadilan darimu hari ini. Serigala Uji memegang pedang iblis itu. Lebih baik tidak mencari keadilan. Kincuan menatapnya. Saya tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Saya tidak menyukainya. Serigala Uji dipenuhi dengan semangat juang. Bab 469. Serigala tanpa batas memandang Kincuan dan sepertinya sedang berjuang. Akhirnya, dia menebas dengan pedangnya. Mengaum. Seekor serigala merah menyala berlari keluar dan menyerang Kincuan. Uuswash. Dua serigala berapi lainnya terbang keluar. Tiga serigala berapi menyerang Kincuan dalam formasi segitiga. Pada saat yang sama, Unbounded Wolf menyerang Kincuan, bila api di tangannya mengeluarkan lingkaran cahaya yang cemerlang. Kincuan menyipitkan matanya. Ini adalah benih api. Tidak heran Unbounded Wolf begitu percaya diri dan rendah hati, menyembunyikan benih api di pedang yang menyala-nyala. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Sangat jahat. Mengaum. Beruang naga emas bumi besar meraum. Penembusan naga emas bumi hebat. Puff, puff, puff. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu dan mulai memasang anak panah. Panahnya sangat cepat. Sebelum mencapai Kincuan, ia menghilang. Pada saat ini, panah Kincuan dikunci ke Unbounded Wolf. Cahaya keemasan menyala. Ini adalah teknik panah Tyrannosaurus yang asli. Naga emas yang hidup muncul, dan senyum muncul di wajahnya. Kemudian, dia menembakkan panah. Terhadap keberadaan seperti Unbounded Wolf, Kincuan tidak merasakan tekanan. Panah ini membawa naga emas saat melesat ke arah lawan. Ledakan. Cahaya menyala. Leontine jimat pergantian muncul, tapi itu tidak bisa sepenuhnya memblokir panah Tyrannosaurus Kincuan. Panah Tyrannosaurus berbeda sekarang. Itu memiliki sembilan posisi naga ilahi dan posisi api yang terbangun. Kekuatan serangannya telah meningkat secara eksplosif, dan memiliki kekuatan inti naga dan seorang raja. Raja dengan Leontine jimat pergantian dibunuh oleh Kincuan dalam satu tembakan. Serigala tanpa batas sudah mati. Satu anak panah. Pada saat ini, semua orang terikat lidah. Seluruh tempat jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Kincuan menghentikan serangannya. Karena pihak lain begitu berbahaya dan menginginkan nyawanya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Seorang pria harus membunuh. Naga Leopardbees bergegas keluar, mengambil Sumeru Master Seed dari Limitless Wolf dan menyerahkannya ke Kincuan. Kincuan menatap kosong, lalu mengambilnya untuk melihatnya. Apa yang dilihatnya mengejutkannya, karena itu adalah buku kuno. Dia mengeluarkannya dan matanya menyala. Pendewaan Serigala Kincuan sangat terkejut. Dia tidak berharap Serigala abadi memiliki hal yang begitu baik. Ini adalah kemampuan ilahi jalur bela diri, berbeda dari niat bela diri dan dao. Sebenarnya, itu adalah sejenis dao, tapi itu adalah kemampuan ilahi yang sejati. Ini adalah salah satu kekuatan magis yang mirip dengan Magic Arsenal. Kincuan belum memiliki kekuatan ilahi. Transformasi ilahi bentuk Serigala ini adalah kekuatan ilahi yang cukup bagus. Kemampuan ilahi sangat kuat dan sangat praktis. Ini bisa dilihat dari bagaimana Limitless Wolf menggunakannya sekarang. Barang bagus. Kincuan sangat puas. Dia menyimpannya dan melihat di mana kuil lima warna itu berada. Pada saat ini, Kincuan melihat sepasang mata yang dipenuhi keputus asaan. Itu adalah mata wanita yang memikat itu. Wajahnya pucat, tapi dia tidak menghindari Kincuan. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Ini membuat Kincuan merasa sedikit bersalah. Kincuan menarik pandangannya. Keuntungannya kali ini tidak buruk. Kemampuan ilahi tidak buruk. Namun, dia telah menyinggung kelan tanpa batas, tetapi dia tidak takut. Dia harus puas bahwa dia tidak menemukan masalah dengan mereka. Kuil lima warna itu tiba-tiba bersinar terang, lalu menghilang. Suek Yansun berdiri di sana, mengenakan gaun biru. Dia dikelilingi oleh kabut tipis. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa dia berdiri di belakang Aquamarine Float Dragon yang besar. Aquamarine Float Dragon adalah bagian dari warisan Dewa Air. Sekarang, itu telah menjadi binatang iblis Suek Yansun. Dewa Air memiliki aura air yang kuat. Kincuan bisa melihat penampilannya. Dia awalnya sangat cantik, tapi sekarang, dia bahkan lebih cantik. Dia sebanding dengan Tante Huangqing dan Cheng Cheng. Kiyu Fengye menatap Suek Yansun dengan bingung. Ia semakin merasa asing. Dia adalah tunangan Suek Yansun, tetapi dia bahkan belum menyentuh jari tunangannya. Sekarang, dia merasa seperti dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Suek Yansun berjalan di depan Kincuan dan membungkuk, Terima kasih, Tuan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dia bersikeras melakukan ini, jadi aku tidak punya pilihan. Oke, aku akan menyerahkannya padamu. Bisakah kamu menjaganya? Jika kamu tidak bisa, biarkan dia mengikutiku. Kincuan memandang Suek Yansun dan berkata, Tentu saja, apakah Tuan tidak akan bersama kita? Semua orang akan dapat merawatnya. Saya sangat ingin berterima kasih kepada Tuan. Suek Yansun berkata dengan serius. Kincuan melihat matanya dan tertegun. Sepasang mata itu hampir membuat Kincuan tenggelam ke dalamnya. Matanya tidak menggoda. Sebaliknya, mereka bermartabat dan cantik. Itu adalah jenis mata yang setenang cermin. Mereka seperti riak di permukaan air, tetapi bermartabat dan indah. Itu adalah semacam penyempurnaan diri dan waktu. Ditambah dengan keindahan itu yang bisa menyebabkan kejatuhan suatu negara. Dia bermartabat, tenang, dewasa, dan intelektual. Sebenarnya, sejak awal, Kincuan sengaja menjauhkan diri darinya karena dia takut dia akan tenggelam dalam dirinya. Lagi pula, ini adalah tipe wanita yang paling disukai Kincuan. Suek Yansun sepertinya telah melihat sesuatu dari mata Kincuan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti. Ria kuat ini sebenarnya tidak setua itu. Dia acuh-ta'acuh dan bahkan menjauhkan diri darinya dengan sengaja. Itu karena dia melihat tatapan bingung di mata Kincuan. Tidak dibutuhkan. Kincuan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tuan, bagaimana saya menyinggung Anda? Katakan, bisakah saya mengakui kesalahan saya? Suek Yansun terus menatap Kincuan. Suek Yansun, kamu, Kiyu Feng Yee tidak tahan lagi. Suek Yansun memandang Kiyu Feng Yee dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang saya lakukan? Aku tunanganmu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kiyu Feng Yee mengerutkan kening. Kiyu Feng Yee, apa yang aku lakukan? Kita semua tahu apa yang terjadi. Mari kita tidak membicarakannya. Apakah kamu tidak merasa jijik? Suek Yansun berkata dengan acuh-ta'acuh. Huff, Suek Yansun, mari kita tunggu dan lihat. Kiyu Feng Yee mencibir dan berbalik untuk pergi. Tuan, ayo pergi bersama. Tidakkah kamu ingin mendengar tentang situasi keluarga Wuji? Suek Yansun berkata dengan lembut. Kiyu Feng Yee mengangguk? Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak atas undangan baik Anda. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Suek Yansun berkata dengan lembut. Dia mengatakannya dengan lembut tapi Kiyu Feng Yee bisa mendengarnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Adik perempuan, jika bukan karena kakak laki-lakimu, pikirkan betapa berbahayanya hal itu. Sudah kubilang jangan lari tapi kamu tidak mendengarkan. Sudahkah kamu mempelajari pelajaranmu? Suek Yansun membelai kepala gadis itu. Ah, kak, aku tahu aku salah. Aku tahu. Huh, gadis bodoh. Kesempatan yang bagus dan kamu harus memberikannya padaku. Suek Yansun memegang tangan gadis itu dengan penuh kasih. Sekarang kamu memiliki warisan ini, kamu tidak harus menikah dengan Kiyu Feng Yee. Kamu tidak perlu takut pada keluarga Tian lagi. Kamu tidak akan diintimidasi oleh keluarga lain dan tidak ada yang berani menggertaku. Gadis itu berkata dengan gembira. Meskipun Kincuan tidak mengetahui situasi sebenarnya, dia yakin bahwa keluarga Suek berada dalam situasi yang buruk. Sekarang Suek Yansun telah mendapatkan warisan, dia bisa membalikkan keadaan. Tidak heran gadis itu memohon padanya untuk memberikan warisan kepada saudara perempuannya. Bab 470 Kincuan tidak khawatir tentang kota abadi dinasti bulan. Bahkan jika itu adalah kota kekaisaran, dia tidak akan takut. Bagaimanapun, dinasti bulan bukanlah negara adidaya, dan keberadaan terkuat setidaknya harus ada alam raja. Iya saya akan. Kincuan tersenyum. Asalmu dari mana? Suek Yansun bertanya dengan santai. Saya di Gritmun City, kata Kincuan. Kota bulan hebat, itu sangat dekat. Keluarga Suek kami berada di utara Gritmun City, kota angin musim gugur. Kata Suek Yansun. Kota angin musim gugur, daun mepel musim gugur. Kincuan memandang Suek Yansun. Keluarga Kiyu adalah keluarga terbesar di kota angin musim gugur, kata Suek Yansun. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berjalan keluar dari lembah, Kincuan melihat sekeliling dan berkata kepada Suek Yansun dan gadis itu, Aku ingin melihat-lihat, jadi aku akan pergi dulu. Kali ini, Suek Yansun menganggup dan berkata, Kalau begitu hati-hati, tuan. Kincuan menganggup dan berkata, Kamu juga. Kakak, bisakah aku mencarimu ketika kita kembali? Gadis itu memandang Kincuan dengan antisipasi. Kincuan menganggup dan tersenyum, Sama-sama. Ketika Anda mencapai Gritmun City, Pergi saja ke klinik Dr. Ajaib Jisi. Kincuan berjalan keluar. Dia mengendarai beruang naga emas tanah dan melintasi pegunungan seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Ketika dia bertemu dengan binatang iblis, dia akan menjauh dari mereka. Darah dan energi beruang naga emas bumi sangat kuat. Kincuan masih memikirkan Momou. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan dia berharap dia akan bahagia. Dia memikirkan pertama kali dia bertemu dengannya dan membantunya. Dia memikirkan keterikatannya padanya dan bagaimana dia memperlakukannya sebagai seorang ayah. Dia memanggilnya ayah. Kincuan hilang dalam ingatannya. Ketika dia sadar kembali, Kincuan memikirkan daun mepel musim gugur. Dia terkejut ketika dia membunuh serigala abadi, tetapi dia tidak tahu apakah daun mepel musim gugur akan datang mencarinya lagi. Dia masih perlu meningkatkan kekuatannya. Jika dia ingin bertahan hidup di wilayah roh yang luas ini, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Kincuan menemukan beberapa ramuan berharga yang sudah tua. Ketika dia beristirahat, dia mempraktikan seni dewa-dewa serigala. Kemampuan belajar Kincuan sangat kuat, jadi dia mempelajarinya dengan sangat cepat. Ditambah dengan deduksi konstan dan kesempurnaan Golden Divine Eye, kesulitan mempelajarinya meningkat secara signifikan. Namun, ini memberi Kincuan sedikit harapan, karena inti naga dan roh naga di tubuhnya telah terintegrasi ke dalamnya. Dan itu berjalan lancar. Ini membuatnya merasa bahwa ketika dia berhasil, serigala yang didewakan itu mungkin bermutasi. Sudah waktunya, Kincuan telah berkelana cukup dalam, jadi dia kembali. Kali ini, dia bisa mendapatkan skill dewa-dewa serigala. Dia telah mencapai tujuannya. Berjalan keluar dari alam rahasia misterius gunung pemujaan bulan, Kincuan kembali ke klinik Miracle Dr. Jishi. Tanpa mata tinta, Kincuan merasa ada sesuatu yang hilang. Dia akan membiarkan dia mewariskan klinik ini ke generasi berikutnya, tapi sepertinya itu akan sulit. Dia telah berada di sini selama hampir setahun, dan sudah waktunya dia pindah. Dia telah tinggal di Big Moon City begitu lama karena ingai. Kincuan berdiri di bawah tanda Dr. Ajaib Jishi dengan bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus menutup pintu. Tiba-tiba, Kincuan berbalik dan melihat ke belakang. Ada seorang wanita mengenakan gaun merah darah. Dia adalah wanita di sebelah serigala abadi. Dia adalah wanita yang memiliki aura liar dan tanpa hambatan tentang dirinya. Sikapnya yang nakal dan tidak terkendali bukanlah orang yang busuk. Itu lebih dari semacam temperamen yang tepat. Dia memiliki sosok iblis paling standar, dan fitur wajahnya sangat cocok. Terutama sepasang mata dan bibirnya yang seksi, itu membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Tapi sekarang, wajahnya pucat. Ketika dia melihat Kincuan, dia membeku. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Masuklah jika kamu ingin dirawat. Kincuan membuka pintu untuk Dr. Ajaib Jishi. Wanita itu berhenti dan berbalik. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi lukanya terlalu parah. Dia menggertakkan giginya dan berjalan masuk. Kincuan tidak memandangnya. Dia melakukan akupuntur dan meresepkan beberapa obat. Setelah akupuntur, wanita itu merasa lebih baik. Kamu tidak bisa mengedarkan kikamu selama setengah bulan. Rebus obatnya dalam 10 mangkuk air, kata Kincuan dengan santai. Berapa harganya? Tanya wanita itu. Suaranya masih sangat menggoda. Itu sangat cocok dengan tubuhnya. Tidak peduli apa, akulah yang menyakitimu. Kamu tidak perlu membayar, kata Kincuan sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi, kata wanita itu lembut. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa bagaimanapun juga, kematian serigala abadi adalah karena dia. Jadi, keluarga kekal ingin membunuhnya, dan mereka juga akan datang untuk membunuhnya. Kamu bisa memilih untuk tinggal di sini dan pergi saat aman, kata Kincuan ragu-ragu. Bisakah kamu membantuku? Selama kamu bersedia membantuku, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Wanita itu menggigit bibirnya dan berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu pikir aku orang yang pelit. Sebenarnya aku belum pernah disentuh laki-laki. Aku tidak bersalah, kata perempuan itu lagi. Aku tidak tertarik padamu. Kincuan berkata langsung. Wanita itu tertegun. Tapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana Kincuan menyerangnya tanpa ragu. Apakah dia tidak menyukai wanita? Wanita itu diam. Kincuan berkata, apa yang kamu inginkan? Mari kita lihat apakah saya dapat membantu. Tanya Kincuan. Ayah dan saudara laki-laki saya terluka oleh pedang jiwa dingin. Mereka hanya memiliki satu tahun tersisa dan kultivasi mereka hilang. Keluarga saya dimakan sedikit demi sedikit, kata wanita itu dengan lembut. Kamu ingin menggunakan serigala abadi dan keluarga abadi untuk membalikkan keadaan, kata Kincuan setelah memikirkannya. Aku memang berencana melakukan itu, tapi aku juga tahu bahwa keluarga kekal tidak akan datang. Serigala abadi hanya ingin bermain denganku, desah wanita itu. Apakah pedang jiwa dingin sangat menakutkan? Tanya Kincuan dengan rasa ingin tahu. Itu pedang ilahi keluarga lengkota bulan dingin. Itu sangat jahat. Lukanya tidak dapat disembuhkan dan kultivasi akan perlahan menghilang. Pedang jiwa dingin sangat tajam dan memiliki kemampuan yang kuat untuk menembus baju besi. Senjata normal yang baik tidak dapat menghalangi energi pedang cold soul blade, kata wanita itu. Di mana rumahmu? Kincuan memikirkannya dan berkata. Kota bulan dingin, kata wanita itu. Kincuan memikirkannya dan berkata, Aku bisa membantumu. Terima kasih. Selama kamu membantuku, aku milikmu. Wanita itu menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas. Mengapa kamu tidak menyukaiku? Mengapa kamu memaksakan diri untuk melakukan ini? Apakah kamu pikir kamu cantik? Kincuan menatapnya dengan tenang. Wanita itu tertegun. Dia selalu berpikir bahwa inilah masalahnya. Dia mengenal banyak pria dan dia belum pernah melihat pria yang tidak menyukainya. Dia tahu betapa menawannya dia, itulah sebabnya dia seperti ini. Sekarang dia mendengar kata-kata Kincuan, dia tidak bisa terbiasa. Saya dapat membantu Anda, tetapi saya tidak menginginkan Anda. Anda harus belajar kedokteran dari saya dan mewariskan klinik saya, kata Kincuan setelah memikirkannya. Wanita itu tertegun. Tapi aku tidak tahu obat. Kamu bisa belajar. Selama kamu berjanji padaku, aku akan membantu ayah dan kakakmu pulih, kata Kincuan. Terima kasih telah menonton.